selamat menikmati makhluk Allah yang berwujud manusia pertama kali diciptakan ialah Adam yang kemudian diangkat menjadi seorang Nabi hidup beliau berada di surganya Allah penuh dengan kenikmatan maka tak heran jika setiap waktu beliau mesucikan dan mengagungkan Allah sang pencipta pertama kali permunculan Nabi Adam ada satu golongan makhluk yang sudah tidak suka dengannya yang ini iblis saat itu semua makhluk diperintahkan Allah untuk memberikan hormat ta'zim kepada Nabi Adam dengan bentuk bersujud semua makhluk lantas menaati perintah penciptanya kecuali iblis ia merasa lebih terhormat dan hebat dibanding Nabi Adam akibat dari perbuatan durhaka dan sombongnya iblis dihinakan dengan dijanjikan akan ditempatkan di neraka oleh Allah namun iblis meminta siksanya untuk ditangguhkan dengan sementara menempati bumi selain itu karena dendamnya yang begitu besar kepada Adam maka iblis memohon diberikan daya upaya untuk menyesatkan Adam dan anak turunannya nanti iblis berkata ya robku beritangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan Allah berfirman sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberitangguh sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya iblis menjawab demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis diantara mereka Quran Surat Suat ayat 79 hingga 83 seiring berjalannya waktu Allah SWT menciptakan teman hidup berwujud manusia tetapi dengan jenis yang berbeda bernama Hawa untuk teman hidup Nabi Adam AS mereka hidup penuh dengan kebahagiaan dan ketaatan kepadanya wujud dari ketaatannya ialah mereka selalu mematuhi perintah dan senantiasa mensucikan dan mengagungkan Allah seperti halnya para malaikat iblis yang mengintegra gerai Adam dan Hawa selalu mencoba menipu mereka agar mereka sama-sama tersesat dan durhaka pada Allah karena mereka lebih pintar dan taat pada Allah maka usaha iblis selalu sia-sia Nabi Adam AS dan Hawa selalu mengingat pesan Allah yang terekam dalam Al-Quran Surat At-Toha ayat 117 maka kami berkata wahai Adam sesungguhnya dia musuh bagimu dan istrimu maka sekali-kali janganlah dia sampai mengeluarkan kalian berdua dari surga sehingga kamu akan celaka seperti sumpahnya untuk selalu menipu Adam dan keturunannya iblis selalu mencari cara agar mereka berdua percaya pada tipuannya untuk memakan buah kuldi yang dilarang oleh Allah kemudian setelah mengamati Nabi Adam yang selalu mensucikan dan mengagungkan Allah maka iblis berfikir untuk menipu Adam dan Hawa mengatasnamakan Tuhan kodarullah istiwa itu pun terjadi Nabi Adam dan istrinya tertipu oleh ajakan iblis dengan mengatasnamakan Tuhannya hal ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 21 dan dia setan bersumpah kepada keduanya sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu dalam tafsir At-Tabari diceritakan mengenai kasus mengatasnamakan Tuhan pertama kali yang tergambar dalam ayat tersebut awalnya Nabi Adam AS sama sekali tidak pernah menggubris rayuan setan untuk makan buah kuldi setan merayu Nabi Adam hingga berkali-kali namun Nabi Adam tidak goyah sedikit pun setelah merasa bahwa rayuannya tidak berhasil akhirnya setan menggunakan cara lain yang dirasa lebih ampuh setan atau iblis itu akhirnya mengatasnamakan Tuhan yakni Allah untuk merayu Nabi Adam AS dan Hawa Wallahi bahwa saya menyuruh kamu memakan buah kuldi itu Wallahi Allah sekarang sudah menghalalkan itu dari awal memang Nabi Adam selalu bahkan terlalu mengagungkan Allah sehingga beliau dan istrinya percaya dan tak menyangka ada makhluknya yang berani mengatasnamakan Tuhan untuk berbuat keburukan dan jahat parahnya zaman sekarang sudah banyak manusia yang mengikuti iblis dengan sengaja mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan dan keburukan yang ia akan lakukan agar berjalan lancar setelah Nabi Adam dan Hawa memakan buah kuldi tersebut Allah SWT lalu memanggil dan menghakiminya masalah keberaniannya melanggar larangan Allah tersebut masih dalam kitab tafsir atau bari Nabi Adam lantas menjawab pertanyaan Allah SWT dengan kalimat yang begitu jujur demi kehormatanmu ya Allah demi Allah saya tidak pernah mengira ada hambamu kemudian mengatasnamakan engkau kemudian dia dusta setelah mendengar langsung pengakuan dari Adam AS tetap saja Allah menghukum mereka berdua dengan menurunkannya ke dunia sampai mereka dan anak keturunannya dibangkitkan kembali mula-mula di bumi Adam AS selalu menangisi perbuatannya dan menginginkan doa taubatnya diterima oleh Allah SWT keinginannya dikabulkan dengan petunjuk dari Allah yang ada dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 37 kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya maka Allah menerima taubatnya sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang Jalaluddin Asyuyuti dalam kitab Ad-Durul Mansur kitab Siril Ma'sur berdasarkan riwayat dari At-Tabari dalam Al-Ausat memaparkan ketika Nabi Adam diusir ke bumi ia mendatangi Ka'bah lalu sholat dua rakaat Allah pun memberikan ilham dan doa kepadanya Ya Allah sungguh engkau tahu apa yang tersembunyi dan tampak dariku karena itu terimalah penyeselanku engkau tahu kebutuhanku maka kabulkanlah permintaanku engkau tahu apa yang ada dalam diriku maka ampunilah dosaku Ya Allah sungguh aku memohon kepadamu iman yang menyentuh kalbuku dan keyakinan yang benar sehingga aku tahu bahwa tidak akan menimpaku kecuali telah engkau tetapkan atasku Ya Allah berikanlah rasa rela terhadap apa yang engkau bagi untuk diriku Allah kemudian menjawab doa Nabi Adam Hai Adam aku telah terima taubatmu dan telah aku ampuni dosamu tidak ada seorang pun diantara keturunanmu yang berdoa dengan doa sepertimu kecuali aku ampuni dosa-dosanya aku angkat kesedihan dan kesulitannya aku cabut kekafiran dari dirinya aku niagakan dia melebihi perniagaan semua saudagar aku tundukkan dunia dihadapannya meskipun dia tidak menghendakinya Demikian kisah singkat ketika Iblis menipu Nabi Adam AS dengan mengatasnamakan Tuhan Semoga kisah singkat ini dapat menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!